Intro Di video sebelumnya, saya membahas bagaimana bubble short bekerja dalam mengurutkan angka, di mana pin pada Arduino diacak dalam sebuah array, sehingga menghasilkan nyala LED pada Arduino tidak beraturan. Kemudian kita atur nyala LED berurutan menggunakan algoritma bubble short. Nah, di video ini konsepnya sama. Bedanya, pada video ini kita akan membandingkan manakah lebih cepat antara bubble short dengan seleksi short. Sebelum kita terapkan pada LED di Arduino, saya akan membuat contoh programnya menggunakan vb.net. Seperti apa programnya? Yuk disimak videonya sampai habis. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!